Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya di Francisca channel Oke gimana kabarnya teman-teman semua saya harap kabarnya baik-baik saja sehat selalu serta masih diberi kelimpahan pejegi ya Oke seperti biasa kali ini saya akan membahas tentang Facebook ya lebih tepatnya tentang ya tutorial tutorial sedikit buat kreator-kreator Facebook pemula ya namun sebelum saya lanjutkan alangkah baiknya teman-teman bantu support channel saya terlebih dahulu dengan cara subscribe Francisca channel like comment videonya serta jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca channel Halo Oke saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-temannya yang sudah komentar di akun di video channel YouTube saya ini ya salah satunya tentang mereka bertanya seperti ini Bang akun teman saya pakai video re-upload ambil dari tiktok kok bisa dimonetisasi dan bisa menghasilkan uang ini bukan konten asli yang dia maksud pakai konten re-upload kontennya orang lain yang dia ambil lalu di upload di halaman beliau dan bisa dimonetisasi dan dapat uang ini saya jawab memang konten re-upload bisa dimonetisasi dan juga bisa menghasilkan uang di Facebook Nah itu kalau pertanyaannya bisa apa bisa dimonetisasi dan menghasilkan uang bisa-bisa saja namun untuk keamanan jangka panjang saya rasa tidak aman kurang aman karena banyak sekali konten-konten re-upload yang kena pelanggaran seperti OKT original content terbatas atau KTA konten tidak asli dan pelanggaran-pelanggaran lain tapi kalau cuma pertanyaan bisa dimonetisasi bisa salah satunya ada di seperti akun saya ini ya akun pek akun uji coba ya ini saya ambil video videonya dari tiktok ya saya ambil dari tiktok ya kita bisa kita lihat sendiri udah ada fitur monetisasi nya bisa dimonetasi mulai dari setas fitur iklan real fitur belikan instrim dan fitur iklan di halaman masai langganan yang fitur monetisasi langganan nah semuanya sudah bisa dimonetasi bahkan ada empat fitur yang bisa dimonetisasi dan salah satunya saya fokus di video real sudah ada dolarnya di video real sekitar 30 dolar dan ini selama dua bulanan kan sudah aman-aman saja dan alhamdulillah masih cair-cair saja dan aman belum kena pelanggaran yang dipatasi pendapatannya jadi kalau konten upload masih bisa dimonetisasi tapi untuk keamanannya saya enggak mendiamin untuk jangka panjang nah buat teman-teman jangan asal-asalan kalau punya akun sedikit jangan main-main re-upload nanti akunnya hilang tapi kalau kalau teman-teman punya akun banyak lebih dari dua ataupun tiga ya ya enggak apa-apa kita main re-upload buat uji coba saja ya yang akun utama buat video konten ori dan akun kedua ketika buat kita bikin akun re-upload tapi yang akun re-upload ini ya kita harus siap-siap mengikhlaskan kalau kena pelanggaran ya kena konten dibatasi atau UTT tapi kalau aman-aman saja ya enggak apa-apa silahkan lanjutkan jadi untung-untungan saja ya namun disini saya pastikan kalau mau main re-upload teman-teman harus tahu trik-triknya terlebih dahulu ya untuk keamanan yang enggak aman-aman tapi bisa dicoba ya yang pertama teman-teman pastikan enggak ada logo watermark dari aplikasi-aplikasi lain jadi misalkan kita ambil dari tiktok ataupun snack video disini disitu harus enggak ada harus dilakukan logo watermark tiktoknya kalau luke watermark snack videonya harus dihilangkan harus benar-benar bersih ya lalu keamanan juga teman-teman bisa ditambahkan konten seperti reaksen Nah jadi ada wajah kita sedikit kasih narasi video-video tersebut Nah jadi kita seperti menonton video itu yang intinya seperti video reaksen itu sepertinya agak aman ya kalau di Facebooknya video reaksen ataupun video kompilasi yang dipotong-potong digabung-gabung lalu bisa kasih narasi nah kasih penjelasan ya pakai suara asli kita sendiri itu saya rasa masih aman-aman saja Nah untuk lebih amannya kalau cuma asa upload aja ya teman-teman pastikan harus pilih-pilih nah pastikan video yang teman-teman mau upload itu jarang di-upload orang lain di Facebook kalau misalnya teman-teman mau upload video tersebut video re-upload dimaksud saya video orang lain dari tiktok tapi di Facebook sudah banyak yang mengupload konten tersebut sama mirip persis Hai saya enggak menjamin aman teman-teman anda bakal kena OKT ataupun KTA jadi sebelum upload pastikan video-video tersebut jarang di-upload orang di Facebook ya silahkan tampil beda lah beda sendiri ya Oke mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sharing-sharing hari ini jangan lupa sekali lagi teman-teman bantu support channel saya dengan cara subscribe fransiska channel like comment videonya serta jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari fransiska channel yang mau bertanya-tanya silakan di kolom komentar tulis saja di kolom komentar atau ada waktu lang pasti saya jawab satu persatu dan saya mohon maaf apabila ada tutup kata atau penjelasan saya yang kurang jelas ataupun yang salah saya mohon maaf sebesar-besarnya akhir kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di kesempatan berikutnya